Seorang oknum pegawai beacukai Jambi digerebek istri sahnya saat tengah berselingkuh di kamar kos di RT4, Kelurahan Kebun Handil, Jelutung, Kota Jambi. Sebuah video penggerebekan seorang suami yang tengah berselingkuh di Jambi viral di media sosial. Kejadian itu diketahui terjadi di kamar kos di RT4, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Tampak dalam video tersebut, perekam video yang diketahui istri sahnya langsung menerobos masuk ke dalam kamar kos dengan didampingi pihak kepolisian dan RT. Saat hendak masuk, perempuan tersebut sempat dihalangi suaminya. Setelah berhasil masuk, ia kemudian menegur wanita yang sedang bersama suaminya tersebut. Pria dalam video tersebut rupanya diketahui berinisial WT Oknum Pegawai Bea Cukai Jambi. Enak-enak kan kamu di sini sama perempuan? Di mana? Oh ini, cici barang kamu. Cici barang kita mana? Cici barang kita mana? Mana? Tunjukin barang ke mana? Oh, masih punya malu kamu, mbak. Oh, masih punya malu kamu. Kenapa? Tujuan kayak gini? Apa? 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 Ini mau apa? Oh gimana? Oh, didunjukin. Oke. Inget kan serang perlihatan kamu yang buat, kamu yang buat kan? Di atas mata kan? Kamu ingat kan? Oke. M. Nung, Ketua RT 4 Kebun Handil mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada selasa 1 November 2022 malam. Bahwasannya saat itu seorang perempuan berinisial RA yang diketahui berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, datang bersama Babin Sa dan Babin Kamtip Mas untuk memberi tahu bahwa suaminya diketahui telah berselingkuh di salah satu kos di wilayahnya. Setelah memastikan hal tersebut, dirinya langsung menuju lokasi kos dan mengamankan WT, istri RA, dan teman wanitanya, SDL. M. Nung menyebut bahwa saat penggebekan, pria tersebut sempat panik dan wanita yang tengah bersama pria tersebut tengah berlindung dalam selimut. Dua malam yang lalu, kebetulan Pak Babin Sa dan Babin datang ke rumah membawa seorang perempuan yang nama Risma dari Sulawesi Selatan. M. Nung menyebut bahwa dia sudah mencurigai ada suaminya seminggu di Nikaya RT kami, yaitu di kosan Rosalia. Sehingga waktu itu kita dapat bantuan dari kolsek di Lutung, datang sekitar 4 tanggota, kemudian ditambah ada bantuan dari bagikan tim Mas Palmera, sekitar orang 10. Memang benar ada di Gerbek, dan ditemukan berdua dalam kamar. Setelah kejadian itu, pria berinisial WT dan teman wanitanya berinisial SDL diamankan di Mapolsek, Jelutung. Dan saat ini diarahkan ke unit PPA Polresta Jami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Masanjaya Cek TV, melaporkan.